Pemirsa Pemerintah Kota Jambi menyalurkan bantuan korban banjir di Kota Jambi. Bantuan tersebut diserahkan secara simpolis di Kelurahan Penyengat Rendah dan Kelurahan Sungai Putri. Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, menyalurkan bantuan korban banjir di Kota Jambi, Senin 22 Jaduari 2024. Bantuan tersebut diserahkan secara simpolis di Kelurahan Penyengat Rendah dan Kelurahan Sungai Putri. Yang selanjutnya akan diserahkan kepada seluruh warga korban banjir melalui Kelurahan. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, mengatakan dirinya melihat langsung kondisi korban banjir di Penyengat Rendah dan Sungai Putri. Memastikan langsung warga yang terdampak banjir dalam kondisi sehat. Sri mengaku, total ada 576 kepala keluarga warga Kota Jambi yang terdampak banjir. Di mana sebagian rumah warga tersebut dalam kondisi telah tergendang air dengan ketinggian beragam. Hari ini pemerintah Kota Jambi, setelah melakukan identifikasi, verifikasi dalam beberapa hari ini, seluruh Kota Jambi ini ada beberapa persamatan yang teridentifikasi pada masyarakatnya. Ada yang kena dampak banjir ini. Dan hari ini setelah semuanya kumpul, mulai dari stok-stok kita untuk logistik untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang terdampak banjir. Tadi kita mulai dengan secara simbolis ke tiga kecamatan di Telana Indora. Itu tadi penyengat rendah, kelurahan penyengat rendah, dan dari ini di Danu Simpit, di kelurahan Lepkos dan Sungai Putri. Di tiga kecamatan ini, kami kumpulkan secara simbolis warga-warga yang terdapat banjir itu. Dan secara keseluruhan, data kakaknya, jumlah jiwanya, ketinggian airnya, itu sudah terdata dengan valid oleh teman-teman. Kita punya IJS ya, Insiden Command Center, itu yang mengkonsolidasikan terkait dengan kesiap-siagaan penanganan banjir ini. dan supaya tidak ada tumpang bibit di dalam pengelolaan atau penglihatan berdua kepada masyarakat Kota Jambi. Sementara itu, pemerintah Kota Jambi telah mulai menyalurkan bantuan logistik pada warga yang menjadi korban banjir tersebut. Saat ini kondisi banjir Kota Jambi dalam status siaga 2. Ketinggian air 14,80 meter, turun 2 cm dari hari sebelumnya, yang ketinggian air mencapai 14,82 meter. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.